Sejak awal 2020, pandemi COVID-19 lamat-lamat sudah terdengar di Indonesia. Sejumlah kejadian di Wuhan, Tiongkok membuat warga dunia khawatir, tak terkecuali bagi warga Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh virus baru SARS-CoV-2 ini menyebar dengan cepat. Kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia pada awal Maret. Pemerintah saat itu menyatakan ada dua orang terinfeksi tanpa menyebut identitas. Kedua pasien itu adalah pasien 01 dan pasien 02. Ya kemarin saya telah menyampaikan ada dua pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Hingga 9 bulan dari sejak kemunculan pertama kali, angka positif COVID-19 di Indonesia sudah menyentuh 650 ribu orang lebih dan menjadikan Indonesia negara dengan kasus positif terbanyak di Asia Tenggara. Di tengah masih berjibah kunyak Indonesia melawan virus corona, muncul kabar imam besar Front Pembela Islam atau FPI, Muhammad Rizik Sihab yang akan pulang ke Indonesia. Tentunya kepulangan Rizik ini mendapat tempat bagi para pengikutnya. Pada 10 November, Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan Rizik yang disambut kerumunan masa ini membuat bandara lumpuh selama lima jam. Tak cukup sampai di situ. Sosok Rizik juga mengundang kerumunan saat dia menghadiri acara peletakan batu pertama di Markas Syariah, pesantren alam agrokultural Megamendung Kabupaten Bogor pada 13 November lalu. Polisi mencatat sebanyak 3.000 orang berkumpul dalam acara itu. Artinya hanya berselang tiga hari, Rizik sudah menciptakan dua kerumunan besar. Malamnya di hari yang sama, Rizik tak berhenti memantik kerumunan warga saat mendatangi acara maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Puncaknya, kerumunan kembali dihadirkan Rizik pada Sabtu 14 November malam. Masih menyambut maulid, Rizik mengundang banyak orang di kediamannya di Petamburan Jakarta Pusat. Acara maulid ini diiringi dengan akad nikah putrinya, Syarifah Natswa Sihab. Saking banyaknya orang yang datang, satu jalur jalan utama di Tanah Abang yang menuju Selipi ditutup. Tiga lokasi kerumunan yang diciptakan Rizik dalam kurun empat hari jelas merusak upaya pemerintah menggelorakan jaga jarak selama delapan bulan terakhir. Protokol kesehatan yang selama ini dijaga seolah-olah tak berarti dengan ulah tersebut. Berselang dua minggu dari peristiwa tersebut, laju penambahan pasien yang terjangkit COVID-19 melonjak tinggi. Akun ad perupa data di Twitter mencatat terjadi penambahan 50 ribu kasus hanya dalam rentang waktu 10 hari. Sebuah penambahan tertinggi selama delapan bulan kasus pandemi terjadi. Sebagai perbandingan, sejak kasus COVID-19 pertama kali muncul pada bulan Maret, angka peparan sebanyak 50 ribu kasus membutuhkan waktu 115 hari. Kini, kian hari rentang keterpaparan virus ini semakin sempit dan masif. Di tengah masih tingginya tingkat penularan, muncul asa bernama vaksin. Pemerintah mengumumkan telah mendatangkan 1,2 juta vaksin dari Sinovac, BioNTech. Vaksin asal Tiongkok itu tiba pada minggu 6 Desember 2020. Kedatangan vaksin ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan laju penularan. Presiden Jokowi bahkan nyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan menerima vaksin secara gratis. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. Saat ini, penggunaan vaksin masih menunggu pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan alias Bepom. Vaksinasi baru bisa dilakukan setelah Bepom mengeluarkan izin penggunaan darurat. Terima kasih telah menonton!